Oke, Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Ndita Tum bagaimana kabarnya, semoga teman-teman dalam kondisinya sehat, serta dimudahkan urusannya oleh Allah setelah. Seperti biasa, saya akan bagi-bagi ilmu gratis buat teman-teman semua yang mengalami kasus kulkas rusak, yang mengalami kasus mesin cuci rusak. Saya akan bantu bimbing Anda secara sederhana mudah dipraktekan mandiri, maksudnya adalah Anda praktek mandiri, Anda tanpa manggil tukang, Anda tanpa manggil antetatum, dan Anda tanpa manggil orang panasonic, sapolitron, dan sebagainya, Anda bisa kerjakan kulkas Anda yang rusak. Mesin cuci Anda yang rusak secara mandiri, ya, mandiri itu adalah Anda servis mandiri, ya, pegang obeng sendiri, pegang tangan sendiri, dan Anda bisa hemat, hemat, ya, hemat sendiri, ya. Karena Anda nggak bayar orang, Anda kerjakan sendiri, bertentu, apa namanya, uangnya lebih sedikit yang Anda gunakan, ya, daripada Anda panggil orang, ya. Hari ini ilmunya adalah bagaimana caranya Anda mengetes heater kulkas. Apa itu heater kulkas? Perhatikan, ini gambarnya, teman-teman, ya. Ini adalah heater kulkas. Saya akan buka dulu. Nah, tuh. Ini namanya adalah heater kulkas, teman-teman. Ini namanya adalah heater kulkas. Apa itu heater kulkas? Heater kulkas itu adalah sebuah alat yang fungsinya untuk mencairkan, ya. Untuk mencairkan batu es yang sudah tebal di kulkas Anda, dua pintu, ya. Ini adanya di kulkas dua pintu, teman-teman, ya. Ini adanya di kulkas dua pintu. Nggak ada di kulkas satu pintu, ya. Fungsi alat ini adalah untuk... Apa namanya? Sebentar, ini saya geser, bisa nggak ya? Nggak bisa digeser, ya. Tujuannya adalah untuk mencairkan batu es Anda. Batu es yang ada di, apa namanya, di evap, ya. Evap Anda pada saat batu esnya ngumpul, ngumpul kemudian penuh, itu akan dicairkan oleh heater ini. Kemudian cairan tersebut akan mengalir ke pembuangan kulkas dua pintu Anda, ya. Ke pembuangan kulkas dua pintu Anda. Namun banyak sekali teman-teman yang bingung. Bagaimana caranya mengetes heater kulkas? Sedangkan saya tidak punya alat-alatnya, mas Andai. Oke, saya akan berikan edukasinya sama Anda bagaimana caranya Anda mengetes heater ini, ya. Tanpa menggunakan alat mewah, alat sultan, atau alat-alat yang profesional, ya. Bagaimana caranya? Silakan, teman-teman, diperhatikan. Bentuknya kaca seperti itu, ya, seperti kaca-kaca-kaca lampu, ya, lampu-lampu bohlam, ya. Seperti itu. Seperti itu. Kita bicara Anda punya multitester, teman-teman, ya. Kita bicara Anda punya multitester seperti ini. Saya akan, saya akan, saya akan, apa namanya ini, yang punya multitester. Nanti, habis ini saya akan, apa namanya ini, yang tidak punya multitester, ya. Kalau pakai multitester sangat gampang. Anda tinggal ukur saja antara pin 1 dan pin 2, ya. Dengan menggunakan, apa namanya ini, tester Anda, ya. Skalanya di ini, teman-teman. Skalanya di buzzer, ya. Skalanya di gambar seperti ini. Skalanya di gambar yang selektor Anda, ya. Selektor untuk multitester-nya. Selektor untuk multitester-nya, Anda setel di skala buzzer yang gambar seperti ini, nih. Nah, seperti ini, ya. Yang gambar buzzer seperti ini. Yang gambar dioda. Dioda, nih, dioda. Atau yang gambar buzzer seperti ini, nih, buzzer. Buzzer atau yang gambarnya speaker, ya. Seperti ini, teman-teman. Nah, yang gambar speaker seperti ini, ya. Anda ukur di skala tersebut. Kemudian, Anda perhatikan angkanya, ya. Antara pin 1 dan pin 2, Anda ukur. Perhatikan angkanya. Nah, oke. Perhatikan. Ada angkanya, ya. Kalau ada angkanya, berarti menandakan bahwa heater Anda dalam kondisi yang bagus. Jadi, Anda tidak perlu ganti heater. Heater Anda dalam kondisi yang bagus. Jadi, Anda tidak perlu ganti heater. Nah, tuh. Saya lepas, saya pasang lagi. Ada perubahan angka, ya. Oke. Oke. Sekarang, kalau Anda tidak punya alat tersebut, ya. Anda tidak punya apa namanya? Anda tidak punya alat tersebut. Maksudnya, Anda tidak punya multitester, ya. Anda tidak punya multitester, Anda juga bukan tukang service, ya. Atau Anda bahkan seorang mama, seorang ibu-ibu, ya. Bagaimana cara ngetesnya? Sangat sederhana, Anda tinggal siapkan kabel. Kabel biasanya. Ini kabel biasa, teman-teman, ya. Ini kabel colokan biasa. Ini pangkalnya, ya. Ini pangkalnya, kemudian ini ujungnya, ya. Ini pangkal, ini ujung. Ujungnya kan dua, ya. Colokan kan isinya dua, nih. Ya. Ini pangkal, ini ujung. Anda tinggal hubungkan ke dua kabel tersebut. Ujungnya, ya. Ujungnya tinggal Anda hubungkan ke heater Anda. Ya, ke heater Anda. Nah, itu satu. Satu di situ, ya, teman-teman, ya. Satu Anda hubungkan di pin kanan. Pin kanan atau di salah satu kabel heater, ya. Kemudian sisanya Anda hubungkan di sebelahnya. Oke. Nah. Di sini ada pertanyaan, teman-teman. Mas Andre, bagaimana kalau saya masangnya kebalik? Ya, maksudnya adalah, yang harusnya Mas Andre bilang kanan, ternyata saya menaruhnya di kiri. Yang harusnya Mas Andre bilang kiri, ternyata saya menaruhnya di kanan. Apakah efek yang akan terjadi Mas Andre? Apakah akan meledak atau ini akan, atau seperti itu? Jawabannya adalah tidak apa-apa, teman-teman. Atau boleh-boleh saja, ya. Boleh-boleh saja, teman-teman. Nggak apa-apa. Kalau Anda masang bolak-balik itu sama sekali nggak ngaruh, ya. Nggak apa-apa. Sama sekali nggak ngaruh, nggak apa-apa. Jadi jangan takut, ya. Karena sebagai informasi, kalau heater ini menggunakan arus 220V, ya. 220V. Volt AC. Nah, volt AC ini yang penting. Volt AC. Artinya adalah bolak dan balik. Bolak dan balik. Mau Anda bolak, mau Anda bolik. Mau Anda bolak, maupun Anda balik, itu hasilnya sama saja, ya. Hasilnya sama saja. Tidak ada pengaruh apa-apa, ya. Maksudnya sistem akan tetap hidup, ya. Sistem akan tetap hidup. Sistem akan tetap bekerja pada fungsi dasarnya, ya. Berbeda kalau yang Anda lakukan adalah baterai. Baterai itu ada min, ada plus. Baterai remote, ya. Baterai remote ada min, ada plus. Kemudian lampu LED, ya. Lampu LED itu ada min, ada plusnya, ya. Itu tidak bisa Anda bolak-balik. Nanti kalau ini bisa, ya. Karena ini menggunakan arus bolak-balik. Sekarang Anda tinggal pasang seperti itu, ya. Paham, teman-teman, ya. Satu di kanan, satu di gini, sangat mudah. Kita bolak-balik juga, tidak ada masalah. Sekarang kita akan coba balik. Ya. Tidak ada masalah, teman-teman. Kemudian kita akan colokin. Oh, iya. Saya lupa, nih. Saat kita colokin, teman-teman, nih. Diperhatikan baik-baik, ya. Jangan sampai kesalahan Anda, nih. Pada saat kita colokin, Anda cukup tunggu 15 detik. Kurang lebih, lah, ya. Lebih, lebih. Waktunya 10 detik aja udah kerasa, sih, ya. Saya kasih toleransinya 15 detik, nih. Kurang lebih 15 detik, teman-teman, ya. Kurang lebih 15 detik, teman-teman, ya. Kurang lebih 15 detik, Anda colokin, nih, ya. Anda colokin. Kemudian lebih 15 detik, ya. Kurang lebih 15 detik, baru Anda cabut. Jangan kelamaan, ya. Jangan sampai 30 detik, bahkan 1 menit. Nggak usah. 15 detik aja, ya. 15 detik, kurang lebih. Misalnya 10 detik, Anda udah punya feeling 10 detik, Anda cabut, ya. Detik, bukan menit, ya. Anda cabut, kemudian Anda pegang. Nggak usah pegang, dah. Anda, 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 Anda apa namanya, nih. Anda kasih jarak antara tangan Anda dengan kaca ini, nih. Ya. Anda kasih jarak antara tangan Anda dengan kaca ini 1 mili apa 2 mili, lah, ya. Nanti Anda akan merasakan efek hangatnya atau efek panasnya, ya. Kita colokin. Tidak usah lama-lama, teman-teman, ya. Hitungan detik aja, lah. Kita colokin. Cukup 15 detik, ya, teman-teman, ya. Kurang lebih 15 detik, lah. Jangan lama-lama. Setelah 15 detik, nanti teman-teman tinggal tempelkan tangan Anda, ya. Apa namanya, tempelkan tangan Anda ke kaca tersebut, ya. Kasih jarak, jangan nempel, ya. Kasih jarak berapa mili, gitu, ya. Nanti Anda akan merasakan. Nanti di kaca ini akan keluar rasa hangat, nih. Di kaca ini, nih, kaca ini, nih, ya. Akan keluar rasa hangat. Atau panas, sebenarnya dia panas. Tapi kalau Anda ada raba-raba, ya, ibaratnya di awang, namanya, ya. Itu akan merasa hangat. Artinya apa, Mas Andri? Artinya kalau rasa hangat seperti ini, menandakan bahwa heater Anda dalam kondisi yang bagus, ya. Kondisi yang bagus atau kondisi yang sehat. Ya, kondisi yang normal. Nggak ada masalah. Anda nggak perlu ganti alat ini, oke. Anda nggak perlu ganti spare part ini, ya. Untuk pembuktian kita akan menggunakan sebuah plastik, ya. Plastik ini kan kalau kena panas dia akan meleleh, ya. Plastik ini kan kalau kena panas dia akan meleleh. Kita akan colokin sambil kita perhatikan, ya. Meleleh nggak dia? Kalau meleleh berarti, apa namanya ini, sistem, apa, heater ini dalam kondisinya sehat. Oke, kita colokin. Perhatikan bentuk airnya, ya. Eh, bentuk airnya, plastiknya, ya. Nah, dia akan mengecil. Kelihatan ya, meleleh, ya. Panas itu, teman-teman. Oke. Seperti itu, teman-teman, ya. Berarti menandakan bahwa heater Anda masih sehat. Paham, teman-teman, ya. Itulah ilmu hari ini buat teman-teman semua. Bungi cukup sehat, teman-teman, ilmu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh lo setelah dan dilancarkan rejikinya. Jangan lupa like dasar sharepnya, nyalakan juga loncengnya. Jadi teman-teman tahu ilmu rejian apa yang saya share setiap harinya. Semoga pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.